Intro Oke teman-teman hari ini kita akan belajar teknik cantik, menarik, tapi jarang ada tutorialnya yaitu churn around oke mari kita belajar Pelajaran kali ini adalah pelajaran yang unik karena teknik yang akan saya berikan buat teman-teman adalah teknik yang sering dan sangat familiar didengar tapi saya coba cari-cari tutorialnya sangat jarang kenapa jarang? karena memang churn around ini adalah teknik blues pada awalnya jadi kalau teman-teman suka main blues itu akan menemukan apa itu churn around churn around adalah begini bahasa mudanya sebuah nada biasanya terdiri dua nada ya biasanya itu dua nada ya tapi dia dibudikan secara misalnya naik balik dibuturkan lagi ya oke ya oke nah itu disebut churn around jadi churn around biasanya adalah perbaduan dua nada ya dengan tingkat intervensinya yang berbeda ya tergantung mayor dan minornya nah jadi seperti ini ya oke atau oke itu churn around ya nah tapi tenang saya akan jelaskan secara sederhana yang gampang diingat kalau saya menggunakan teori dasar churn around tersebut dijamin pusing ya teman-teman malah bingung nanti nah saya akan coba buat yang sederhana tapi menarik dan teman-teman bisa langsung gunakan saat kalian bermain gitar keren buat variasi keren buat solo juga keren buat bikin orang tercengang juga bisa ya karena ini kelihatannya profesional tapi sebenarnya mudah kalau teman-teman bisa memahami dengan baik oke kita mulai yang sederhana nah kita akan contoh adalah kita akan mulai dengan nada dasar A nah untuk belajar churn around ini pastikan teman-teman sudah menguasai keluarga chord nah jadi misalkan A keluarga chord A adalah A B minor G minor D E ya lalu V minor ya lalu tambahnya ada dim disini ya nah teman-teman untuk mendapatkan note churn aroundnya ya mendapatkan note saktinya atau berikutnya sebut note sakti ya note sakti ya biar gak susah churn around kayaknya sulit ya jadi kita note saktinya nah teman-teman cukup mudah saja dalam setiap chord teman-teman ambil contohnya ini contohnya adalah kita ambil basicnya rootnya adalah A open chord ya berarti rootnya adalah A ya nah seperti ini rootnya di A nah tapi kita ambil nada saktinya adalah ambil dari senar 4 dan 2 nya jadi kalau teman-teman tinggalkan chord ini hanya 2 note yang ada di senar 4 dan senar 2 akan ada tersisa cuma ini dari chord A ini paham ya teman-teman ya oke nah jadi nada saktinya untuk A adalah ini untuk chord A chord A ya lalu berikutnya adalah B minor chord kedua dari A nah teman-teman ambil lagi senar 2 dan 4 nya ya akan tersisa seperti ini ya nah karena diambil dari minor jadi note saktinya minornya adalah seperti ini kalau tadi kalau mayor kan lurus ya diambil dari A mayor ya berikutnya adalah B minor cari note saktinya seperti ini chord- chord- chord nya ya oke paham teman-teman ya jadi ini dari sini diambil dari note kedua dan keempat oke nah demikian juga kan keluarga chord A sudah saya sudah jelaskan tadi adalah A B minor dan Cis minor berarti tadi A note saktinya ini lalu B minor note saktinya ini ingat terusnya tetap A ya biar keren oke lalu setelah B minor keluarga A itu Cis minor jadi sama tinggal naikkan seperti ini oke saya ulangi ya jadi Cis minor kita ambil nada yang ada di senar 2 dan nada di senar 4 ya jadi seperti ini oke setelah Cis minor yaitu D ya bentuknya seperti ini ya persis dengan A sekarang D tapi dipindah ke sini ingat diambil dari senar 2 dan senar 4 oke setelah D yaitu E mayor jadi seperti ini oke saya ulangi ya takut teman-teman pusing ya jadi keluarga A kan A B minor Cis minor D dan E sampai V saja ya biar gak bingung oke nah kita ambil note yang ada di senar 2 note senar 4 nya jadi tersisa seperti ini ya lalu B minor tersisa seperti ini Cis minor tersisa seperti ini lalu D mayor tersisa seperti ini ya lalu E tersisa seperti ini lalu terakhir Cis minor tersisa seperti ini oke kalau dimainkan seperti jadinya oke nah sudah dapat turn around nya teman-teman tinggal mengvariasikannya sendiri misalkan oke itu turn around yang diambil dari A ya kalau agak sedikit pusing bisa mundur lagi kalau tidak kita lanjutkan ya bagaimana dengan E bisa saya ambil dari sini sekarang kalau E saya cuma mundur ya ini keluarga E adalah E satunya 7 nya adalah disdim ya lalu 6 nya adalah disminal 5 nya B 4 nya saya ulangi lagi ini E dengan gambar jadi seperti ini ya 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 diambil dari dim ini ya ulangi ya ini E diambil dari sini lalu C minor lalu B ya lalu A ya oke kelanjutnya kok bisa ya oke jadi oke nah dari dua contoh ini teman-teman sudah bisa sekarang udah mulai ngerti oh gitu toh cara menemukan note sakti chonral ya kalau begitu untuk dia juga mudah tinggal teman-teman tinggal tahu nanti nanti misalkan dari D kan nanti ketemu chord G ya ambil bawahnya senar 1 dan 3 ya karena D rootnya kan senar 4 jadi note saktinya adalah senar 1 dan senar 3 oke ini D ya lalu ini adalah saya ambil dari G sini ya lalu A saya ambil ya lalu B minor dari sini ya lalu D minor saya ambil dari sini ya lalu ini D nya oke jadi chonral untuk dia adalah ini ya saya ulangi maaf D oke jadi lumayan teman-teman bisa memvariasikan sebuah teknik sebuah komposisi dengan chondral ya kalau teman-teman strami juga asik ya oke menarik asik kalau dikembangkan ya jadi tidak itu-itu saja kita gak cuma main melodi biasa tapi kita bisa ada chondral ya jadi mulai bervariasi cara kita bermain kita ya oke itu tentang chondral semoga ini bisa digunakan buat permainan teman-teman ingat kalau teman-teman saya agak cepat banget di sini ya oke teman-teman bisa ulang dari awal lagi perlahan demi perlahan teman-teman pasti mengerti ya oke saya berharap video ini bisa bermanfaat ya video ini boleh membawa apa ya ilmu baru buat teman-teman dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman bisa kiranya mengklik like lalu yang belum subscribe boleh subscribe dan bunyikan loncengnya dan bila merasa video ini bermanfaat dan rindu untuk membagikan kepada teman-teman yang lain silahkan share kepada yang lain dan teman-teman juga boleh memberi komen untuk video ini memberi masukan atau ingin pelajaran-pelajaran lain yang teman-teman ingin pelajari karena sesuai dengan nama channel ini Jawa Bansa Gitaris kan tujuannya adalah untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman yang sedang belajar gitar semoga video ini boleh menjadi pelajaran yang berguna buat teman-teman dan sampai kita berjumpa lagi di video berikutnya tetap semangat belajar tetap berkarya dan jangan lupa terus latihan ya oke itu saja dari saya buat hari ini tetap sehat salam sang gitaris selamat menikmati selamat menikmati